Menyambut 76 tahun Indonesia Merdeka, PLN mendorong layanan electrifying agriculture atau sambung listrik untuk para petani modern Bali. Hal ini terungkap dalam kunjungan manajer PLN UP3 Bali Utara, Agus Yudistira, saat melakukan penyambungan ke pelanggan di sektor pertanian di Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Guleleng. Dalam kesempatan tersebut, manajer PLN UP3 Bali Utara, Agus Yudistira, mengatakan saat ini sektor pertanian sangat menjanjikan di masa pandemi. Penyambungan listrik dilakukan kepada salah satu pelanggan yang memanfaatkan teknologi digital dalam mengairi lahan pertaniannya. Dengan dukungan teknologi itu, pekerjaan mereka semakin efisien dan biaya produksi juga dapat ditekan sehingga produktivitas dapat meningkat. Pihaknya menjelaskan bahwa penyalaan pelanggan ini sebelumnya juga telah dilakukan di beberapa lokasi sekitar. Agus menjelaskan Juli lalu, pihaknya telah melakukan penyambungan listrik kepada empat pelanggan lainnya yang peruntukannya untuk pompa irigasi dengan masing-masing daya sebesar 1.300 volt ampere. Dalam menyambung 76 tahun Indonesia Merdeka, PLN terus mendorong layanan electrifying agriculture atau sambung listrik untuk para petani modern di Bali. Saat ini sektor pertanian sangat menjanjikan di masa pandemi. Hari ini kami melakukan penyambungan listrik kepada salah satu pelanggan yang memanfaatkan teknologi digital dalam mengairi lahan pertaniannya. Dan dengan dukungan ini, pekerjaan mereka semakin efisien, biaya produksi juga dapat ditekan sehingga produktivitas dapat meningkat. Agus juga menjelaskan program layanan electrifying agriculture ini telah dinikmati oleh pelanggan tidak hanya di sektor pertanian, namun juga perkebunan, peternakan, dan perikanan. Ia berharap pelanggan dapat berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terkini dan memanfaatkan listrik untuk mendukung usahanya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi yang saat ini sedang lesu akibat pandemi. Pemilik lahan pertanian, Gede Suwardike, mengatakan dirinya saat ini tergabung dalam komunitas petani muda keren, ia memanfaatkan teknologi smart farming berbasis internet, sehingga membutuhkan energi listrik di masing-masing lahan pertaniannya. Listrik dibutuhkan untuk membantu efisiensi biaya operasional. Hal ini sekaligus membuat penghasilan petani membaik dan menekan biaya produksi. Karena di sini kami menerapkan sistem pertanian secara smart farming berbasis internet, jadi kita perlu energi listrik di masing-masing kebun. Karena itu sangat membantu sekali dalam hal efisiensi biaya operasional, dari penghasilan juga lebih membaik begitu. Jadi kita bisa menekan kos produksi di sana. Gede Suwardike mengungkapkan sebelumnya pihaknya dengan petani lainnya masih menggunakan teknologi konvensional karena terkendala jaringan listrik. Namun saat ini dengan pelayanan PLN, teknologi yang diaplikasikan di lahan-lahan miliknya sudah teraliri listrik sehingga dirinya yakin akan mampu menghemat hingga 30 persen. Dia berharap ke depannya PLN dapat terus mendukung perkembangan pertanian yang modern, maju, dan mandiri. Humas PLN melaporkan